so hi everyone back again with Princess Feba here again with Princess Feba here kelompok Yahweh Smei gitu kelompok Yahweh Smei dan tentu itu tentu saja itu sangat berbeda ya sangat berbeda dengan keimanan Kristen kita gitu kan kelompok ini lebih condong kepada Yudaisme kalau saya mengamati begitu dan disini saudara perlu saya bertahukan ini nanti mungkin akan agak aneh ya karena ini memang akan lebih banyak membahas masalah ini ya membedah masalah dunia roh gitu yang disini diwakili oleh Feba ya Feba yang mana dia mengatakan adalah mempelai dari Yahweh dan juga Nabi-Nabi pilihan Bapak Yahweh katanya begitu jadi nah sahabat disini hostnya si TS ini memperkenalkan si Feba ini bahwa ternyata si Feba ini selain Nabi juga adalah mempelainya Yahweh mempelai kedua setelah Ibu Ferawati ternyata si Yahweh ini suka birahi bersama orang-orang di Indonesia itu anehnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan rahasia Alif channel sahabat Iwan Villa beberapa hari yang lalu dua hari yang lalu saya itu mengupload video tentang si Feba yang berasal dari Batak ya dimana si Feba ini menurut host yang hadir di Zoom itu dia mengatakan bahwa Feba ini adalah kekasih Nabi ya dan kemudian istrinya si Tuhan Bapak Yahweh ya jadi Feba ini adalah mempelainya Bapak Yahweh yang kedua setelah Ibu Ferawati ya itu bukan pernyataan saya tapi Anda barusan sudah mendengarkan sendiri dan itu saya ambil cuplikanya dari video saya yang kemarin dimana hostnya mengatakan Feba adalah mempelainya Tuhan Bapak Yahweh sekaligus sebagai Nabi dan Feba ini juga mengklaim dirinya bahwa dia itu sering naik turun ke surga ketika dibutuhkan oleh si Bapak Yahweh di dalam video saya yang kemarin juga sepertinya sahabat Iwan Villa perlu menonton dulu sebelum melanjut video yang ini atau tonton video yang ini baru kemudian nonton video saya yang kemarin tentang si Feba atau istri keduanya si Bapak Yahweh ya sebetulnya antara percaya dan tidak percaya ya kalau misalkan kita tidak percaya tetapi ya mereka sendiri yang mengatakan dan sampai saat ini video ini belum pernah di counter oleh channel-channel kristuber manapun oleh pendeta-pendeta manapun kecuali si Paul Zhang ya kan si Paul Zhang baru saja meng counter videonya Ferawati yang mengaku sebagai istri Tuhan tapi soal CVB ini belum ada yang meng counter makanya saya agak sedikit percaya kemudian rasa percaya saya juga ditambahi dengan bahwa ya maaf ya memang di mereka itu kan mereka mengakui bahwa Tuhan mereka itu juga 100% adalah manusia jadi bisa jadi bisa saja mungkin memang Tuhan itu juga menikah walaupun umat RTN 16 ini sebetulnya tidak begitu suka dengan istilah poligami ya mungkin umatnya poligami tidak tetapi Tuhannya disini menunjukkan bahwa Tuhannya mereka Bapak Yahweh menurut mereka itu adalah poligami yang pertama istrinya adalah si Ferawati yang juga adalah istri orang yang juga sudah punya istri tiga nah istri yang kedua ini adalah VB Sihombing namanya ya gimana ya kalau VB Sihombing sih lebih oke karena memang sepertinya dia tidak memiliki keluarga belum memiliki suami maksudnya ya mungkin dia juga sudah perawan dan ini lebih tepat pilihan Tuhan dan sahabat Iwan Villa saya menemukan video baru bahwa kenapa saya katakan bahwa Bapak Yahweh ini lebih tepat memilih si VB ini karena si VB ini memang dulunya itu adalah seorang pramugari katanya begitu kemudian yang kedua si VB ini adalah sales cosmetic ya makanya secara visual dia jauh lebih oke daripada Ibu Ferawati karena Ibu Ferawati kan bentuknya sudah mulai agak bulat-bulat dan kotak-kotak gitu ya kalau si VB lumayan masih kinis-kinis gitu ya tepat Tuhan pilih Tuhan Yahweh itu pilih si VB ini tepat karena ini lebih yes kayaknya begitu dan sahabat Iwan Villa berikut ini adalah videonya ketika si VB itu sedang mempromosikan produknya ya jadi ini video adalah tahun 2020 yang lalu yang saya temukan kembali bahwa si VB ini memang orangnya lebih oke daripada Ibu Ferawati artinya kalau Tuhan Bapak Yahweh itu kawin dengan si VB ini tidak akan menimbulkan polemik kenapa? ya karena si VB belum pernah memiliki anak belum pernah memiliki suami beda kalau si Ferawati si Ferawati itu saya baru dapat kabar bahwa suaminya sudah melaporkan ke Polres atau Polsek di Yogyakarta sana videonya mungkin besok atau lusa saya upload ya itu keren ini seru ini ya begitulah ya namanya Tuhan yang juga manusia ya akhirnya menikah juga ya kawin juga gitu berikut videonya VB nama aslinya siapa? siapa dulu? VB nama Baptis nama aslinya Romoli Haryanti Pipi Angelina Siobin oh Siobin berarti orang Bata ya? iya oh gitu ya dapet dari Bapak di sorgah dari Bapak di sorgah kasih ke adek kan adek pernah ketemu sama Bapak di sorgah dulu terus adek jalan perjalanannya tahu nama yang benar itu setelah adek uji nah itu waktu adek semakin dekat sama Bapak di sorgah Bapak Yahweh itu dikasih tahu soal so today aku balik lagi Princess Webel bersama kalian untuk membahas list list pertanyaan kalian lagi yaitu mau tahu apa? yeay hari ini aku akan membahas soal best facial wash skincare terbaik untuk mencuci wajah aku facial wash terbaik aku yang menurut aku penilaian aku di tahun 2020 ini dasar ke facial wash yang aku banyak pakai kalian suruh pilih aku 5 tetapi hari ini aku akan pilih salah satu dulu so stay tune ya guys jangan lupa kalian udah subscribe like dan juga komen karena aku akan membahas semua spektakuler di youtube terbaruku ini kalian juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian aku masih tahu yang penting-pentingnya ini guys yang pertama itu bisa mengenyalkan kulit kalian yang kedua memberi nutrisi ke wajah kalian yang ketiga yaitu membuat kalian awet muda yang keempat juga itu akan membuat kerutan itu hilang yang kelima itu bulu mata dan juga kalau kalian kurang obat untuk alis kalian bisa taruh dan itu akan melembatkan juga secara natural jadi dari fungsi ini masih banyak lagi guys minyak jahitun so ini salah satu minyak jahitun yang aku pakai sebelum aku mencuci wajah aku dengan produk facial wash yang bisa aku pakai yaitu dari Filippo Berrio mild and light olive oil so minyak jahitun ini aku bisa pakai kalau kalian ikutin aku dari awal pasti kalian tahu ini aku bisa pakai karena ini semprot dan ini mudah untuk ditarao ya itulah tadi penampakan sedikit tentang sosok istri Tuhan atau mempelai Tuhan Bapak Yahweh yang kedua setelah Ibu Ferawati pantasan saja kenapa sampai hal ini direaksen oleh pendeta HTD berarti kalau sudah direaksen oleh pendeta HTD ya berarti ini sudah clear ya pendeta very very clear ya sudah clear berarti karena kenapa kalau orang yang sudah bolak balik naik ke surga itu biasanya dipangku sama Tuhan atau bagaimana narasinya biar pendeta HTD sendiri yang menjelaskannya melalui lagunya ini luas pada nabi teh celup pulak balik surga di surga duduk bersilap sambil pangku janda astagfirullah Ngaku ketemu Bapak Bapak bertanduk Waspada Nabi terkutuk Dipilih Bapak bertanduk Waspada Nabi tecelup Suka keluyuran Kepanti pijat Katanya Pamer mujijat Alah alasan Katanya ketemu Bapak Bapak bertanduk Nabi tecelup Pilihan Bapak bertanduk Bapak bertanduk Bapak bertanduk Tanduk Yang boleh poligami Hanya Tuhan Anda sendiri Apalagi pilihannya Tuhan Kali ini memang tepat Ya lumayan pilihannya Begian dari saya Rahasia Alif Channel Salam Waras Bapak bertanduk Bapak bertanduk Bapak bertanduk Bapak bertanduk Bapak bertanduk Bapak bertanduk